selamat malam untuk Pak Sikoto dan juga teman-teman saya dari Grafika Komputer terima kasih untuk waktunya pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas besar yang telah saya kerjakan di kelas Grafika Komputer ini untuk penilaian UAS pertama perkenalkan dulu diri saya sendiri nama saya Yuli William Christian dan NPM saya 1807-09-669 ada pun agenda dari rangkaian penilaian itu adalah pendahuluan, penggodean ruang tamu penggodean meja sofa, penggodean dua almari penggodean figura penggabungan semua objek dan juga penutup langsung saya masuk ke dalam yang pertama yaitu pendahuluan untuk pendahuluan itulah saya akan menjelaskan tentang proyek yang saya akan jelaskan nantinya proyek yang saya akan jelaskan itu adalah proyek ruang tamu dimana dalam ruang tamu tersebut yang biasanya kita lihat di rumah ataupun dimanapun disitu terdapat mungkin meja kursi, almari dan figura ada pun bahasa pemrograman yang saya gunakan yaitu ada pattern dan juga toolsnya adalah begini selanjutnya mungkin sebelum masuk ke penggodean ruang tamu saya akan menjelaskan sedikit pada bagian inisialisasinya disini saya menggunakan tugas besar ini jadi inilah penginisialisasinya sebelum saya masuk lebih jauh karena ini bagian sini tidak saya masukkan dalam PPT ya jadi yang pertama adalah import pi game ini adalah tools apa sebagai library yang kita gunakan untuk membantu kelancaran dalam tugas besar ini lalu ada display itu ada layar yang kita gunakan ukurannya lalu ada lagi clear color itu seperti warna background warna background kalau disini ada 101010 berarti ini dalam bentuk RGB RGB kalau misalnya lalu tidak semuanya saya akan jelaskan karena memang disini ada template-nya ada beberapa template yang saya juga kurang mengerti mungkin disini ada juga blue perspective perspektifnya untuk mengatur kamera dengan perspektif kamera 30 dan juga jarak open GL akan membaca jarak terjauhnya adalah 0,1 dan juga jarak terjauh adalah 100 lalu ada ini bagian disini jadi dia ini ada ada 3 ini merupakan pengaturan pencahayaan ya pencahayaan position position lalu saya akan jelaskan lagi bagian oh bagian atas mungkin sudah ya saya lanjut kepada PPT oke jadi pertama adalah penggodean ruang tamu jadi disini ada depth texture dinding dimana nanti di ruang tamu tersebut akan ada dinding lantai yang menjadi gambaran ruang tamu tersebut yang pertama yaitu saya membuat texture dindingnya dulu dengan tembok tembok ini dalam bentuk foto ya jadi teksturnya saya ambil dari google ya nah disini bisa lihat tembok ini adalah sebuah foto saya ambil dari google saya masukkan sebagai teksturnya lalu tekstur rantainya saya menggunakan teksturnya juga menggunakan foto ya lantai lantai nah ini dan juga mungkin atap ini ya tekstur atapnya menggunakan tekstur dari atap jadi bagian tekstur itu kita menggunakan foto dari yang saya menggunakan foto dari google yang saya download jadi gambarnya gambar seperti gambar tekstur aja terus kita membuat dinding ruangannya nih nah disini ada nah disini kita memberi ukuran-ukuran dinding-dindingnya letak-letaknya ini untuk bagian belakang kiri kanan dan membuat lantainya dan ini atapnya dan seterusnya dan untuk bagian devmainnya kita menaruh seperti meletakkan apa parameternya di devmain agar devmain tahu yang mana akan dijalankan seperti kalau ini sudah kita kerjakan nah disini saya akan memberikan contoh nah ini adalah contoh ruangannya yang sudah saya jadikan ya jadi disini dindingnya ada dinding belakang dinding tamping kiri dan kanan kiri kanan dinding belakangnya lalu ada lantainya ini lantainya dan juga atap ya mohon maaf juga kalau misalnya gambarnya kurang jelas di atapnya karena atapnya cuma ada di atas satu yang nantinya dibawa jadi tidak perlu kiri kanan cukup satu saja ini juga divmainnya kita menginisialisasikan yang mana akan dijalankan itu atap ruangan dan lantai oke lanjut ke penggodian meja dan sofa nah jadi disini juga saya memberikan tekstur yang saya download yaitu tekstur mejanya itu adalah kayu dan tekstur kursinya juga itu kayu jadi ini kalau enggak salah ini itu meja dan ini untuk kursi ini ini teksturnya bagian tekstur dan ini untuk bagian meja meja untuk bagian atas meja untuk bagian atas ada sisi-sisinya untuk mejanya ada atas belakang kiri kanan atas bawah lalu ada untuk kursinya juga kursinya bagian alasnya ini masih bagian kursi lalu untuk kaki meja jadi nanti ada meja ada kakinya kita kita membuat bagian per part tidak bisa langsung jadi part ini juga masih bagian meja di devmainnya tadi kalau ini saya belum gabungkan untuk di dalam ruangan jadi dia masih bentukkan polosan jadi mejanya masih belum di dalam ruangan jadi karena di devmainnya saya masih belum tulis meja masih belum tulis lantai sama lantai dinding sama atapnya jadi yang akan dijalankan program hanya gambar meja dengan kaki yang full dan gambar kursi kursi kiri kanan sama belakang dan hasilnya nanti akan seperti ini nah ini masih polosan masih di dalam ruangan hanya gambar hanya kursi biasa jadi ini kayak balok baru dibuat alas sendarannya balok sendarannya dan ini mejanya meja ini alasnya dan ini untuk kakinya jadi kita buat per part nah kalau misalnya kita sudah masukkan ke dalam ruangan nanti hasilnya akan seperti ini jadi sabar ya update mainnya itu ini ada ruangan ada gambar meja kursi nah ini sisanya nanti jadi nanti gambarnya seperti ini untuk meja sama kursi di dalam ruangannya lalu kita masuk ke dalam pengodian dua almari dengan teksturnya berwarna ungu tekstur dengan warna ungu saya kasih lihat ini teksturnya warna ungu kalau misalnya dengan warna biru nanti ungu dengan biru ya jadi ada dua lemari di kiri di kiri kursi dan kanan kursi yang di belakang jadi nanti ada disini sama disini ini pengodiannya dari kanan ini kanan atas maaf kanan atas bawah dan ini juga gambar lemarinya oh ini gambar lemarinya ada di depan belakang sama kiri dan ini lanjutannya lanjutannya kiri kanan atas bawah ini juga ada dua lemari dengan teksturnya berwarna biru dan satu warna ungu tadi ini penempatannya ini untuk pokoknya semua kayak gini itu ada penempatannya oke dan ini nah disini kita tambahkan kan ada gambar lemari full gambar lemari bar full jadi dua gambar lemari nah ini walaupun lemarinya kurang begitu jelas ya dua lemari kenapa disini ada sisi gelap ya karena tadi yang di awal inisial inisialisasinya kita menggunakan kode pencahayaan jadi pencahayaannya itu dimana disitu mungkin kalau misalnya gambarnya tidak begitu mengarah ke dalam titik pencahayaan jadi dia akan begitu gelap kalau kita lihat dari gambar sini mungkin pencahayaannya dari atas ya dari atas sebelah sana ya ya dari dalam ya untuk lemari sudah saya masuk ke dalam pengkodean figura kemudian figura itu kayak pajangan pas foto kalau tidak salah ya saya juga kurang tahu figura itu bagaimana cuma dari contohnya ini tekstur teksturnya saya menggunakan gambar ini jadi nanti figuranya akan bergambarkan python yang dimana saya akan letakkan di atas kerusi belakang jadi disini oke ini ada penempatannya dan saya akan menaruh di main ini di main ya saya tidak apa tidak menampilkan mainnya karena terlalu panjang juga jadi di mainnya saya menampilkan ini ya gambar figura ini untuk polosannya dulu ya sebelum saya gabungkan ke masuk ke dalam apa ruangan ini gambaran polosannya gambaran polosan pythonnya oke ini gambar figuranya jadi setelah saya jadi ini tadi saya atas ruangan lantainya gambar meja ini saya kasih komen dulu jadi tidak terbaca oleh mainnya dia hanya menampilkan ini pythonnya lalu nah ini karena dia karena titik apa titik kameranya agak ke atas jadi dia terpotong sama atap jadi tidak kelihatan nah jadi tadi saya tutup saya hapus dulu atapnya sehingga bisa kelihatan ya ini ini tanpa atap nah ini menggunakan atap karena kameranya masih di atas ini dan untuk semua pengkodeannya mungkin bisa dilihat disini ya ini totalnya pengkodean semuanya ini kita buat bagian per part ya jadi gak bisa langsung jadi semuanya itu berawal dari dari ruangan dulu kita buat meja meja nya kursi nya baru kita buat lemari lemari nya baru juga kita masuk ke dalam figuranya oke ini semua oh ya ini tools ini ya yang kita gunakan tools tools gini nya ini penggodaannya menggunakan python ya ini penggodaan python kemudian menggunakan python jadi ini semua sudah satu file ya dari meja dari lantainya atapnya ini semua sudah satu file ini banyak ya lumayan oke dan ya trial juga sudah sampai penutupan ya mungkin dari video ini saya mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton apa siapa yang sudah mengajarkan kami juga mungkin tidak usah berlama-lama kalau misalnya anda suka dengan video ini bisa di like kalau enggak juga enggak apa-apa tapi like lah enggak apalah ya di like mungkin sekian dari video presentasi kami mohon maaf jika ada kesalahan atau juga ppt-nya yang kurang lengkap atau saya ini cukup menyampaikan yang kurang jelas mohon dimaafkan sekian dan terima kasih